Halo jumpa lagi bareng Sanril nih, kali ini kita akan bahas cara hitung titik instalasi listrik, bagaimana sih cara hitung instalasi listrik per titik, simak terus videonya. Cara menghitung instalasi per titik ialah di mana ada satu beban berarti kita hitung satu titik. Sekarang kita kasih contoh misal ada pemasangan satu buah lampu dan satu saklar, lampu ini kita hitung beban satu, jadi cara hitungnya ini satu betitik. Kita contohkan lagi misalnya ada pemasangan lima buah lampu tapi saklarnya cuma satu, ya gampang saja kita hitung lagi bebannya, karena lampu ini beban berarti lima buah lampu itu lima titik plus kita pasang saklarnya. Lalu bagaimana cara hitung per titik untuk stop kontak, kita kembali lagi ke awal, karena satu beban sama dengan satu titik, ya berarti satu stop kontak hitungannya satu titik, mudah bukan lor? Terus, bagaimana untuk harga borongan per titiknya? Untuk harga borongan yang saya tahu kisaran 200 ribu sampai dengan 350 ribu tentu saja setiap daerah berbeda-beda ya lor. Karena faktor harga barang di setiap daerah pasti berbeda-beda, balik lagi ke yang punya rumah dan tukang listriknya harus ada kesepakatan harga sebelum pengerjaan instalasi listriknya ya lor. Agar tidak ada lagi cerita tukang listrik tinggalkan kerjaan yang dikarenakan harga borongan per titiknya tidak sesuai karena tidak adanya kesepakatan sebelum mengerjakan instalasi listrik. Ataupun dikerjakan tapi asal-asalan hehehehe. Mungkin itu saja pembahasan yang Sunril bisa bagi kali ini ya lor. Jika bermanfaat kalian bisa bantu, share, like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.